Kondisi tempat pembuangan akhir TPL Selopurangawi sudah overload. Hal ini membuat Dinas Lingkungan Hidup DLH setempat memanfaatkan lahan sisi barat untuk dijadikan open dumping. Dalam mengurangi tumpukan sampah yang masuk, maka DLH merencanakan pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST dengan alokasi anggaran 8 miliar rupiah. Tingginya volume sampah yang dihasilkan masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Ngawi. Meski saat ini berdasar data yang ada, volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir TPA Selopuro berkurang 2 ton, dari biasanya 40 ton per hari menjadi 38 ton per hari, namun jumlah itu masih belum cukup untuk mengurangi timbunan sampah di TPA. Bahkan kondisi TPA juga sudah mengalami overload hingga dibuatkan open dumping di bagian barat. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Ngawi Suprapti Miyasi menjelaskan, upaya pengurangan sampah terus dilakukan mulai dari pengoptimalan kembali TPS 3R, Reduce, Reuse and Recycle, serta penambahan jumlah bank sampah yang saat ini jumlahnya mencapai 59 unit. Namun hal itu masih belum mampu secara optimal mengurangi tumpukan sampah di TPA Selopuro. Sehingga tahun ini, direncanakan pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu TPST di area TPA Selopuro dengan alokasi anggaran 8 miliar rupiah. Keberadaan TPST tersebut nantinya akan mampu mengurangi tumpukan sampah dengan sebelumnya dilakukan proses pengelolaan organik menjadi kompos dan anorganik bisa menjadi barang bermanfaat lain. Yang memperkirakan dengan TPST mampu mengurangi hingga 20 ton sampah sesuai dengan kapasitas alat. Pembangunan TPST, tempat pengelolaan sampah terpadu di TPA Selopuro, itu rencana bangunan itu ukuran 60 meter x 20 meter, itu nanti ada alat namanya conveyor. Conveyor itu harapannya nanti bisa memilah sampah antara sampah organik dan anorganik. Setelah itu nanti kita bisa manfaatkan. Dengan demikian bisa mengurangi timbulan sampah yang ada di landfill itu. Jadi nanti untuk sampah organiknya, kita bikin kompos, anorganiknya juga kita kelola, dimanfaatkan, kita kemas tersendiri, di tempat tersendiri, nanti ada kita manfaatkan juga dengan bisa mendapatkan nilai ekonomi. Kemudian untuk rencananya itu nanti insya Allah di tahun ini, kurang lebih ada 6 bulan pembangunan. Seperti diketahui saat ini, kondisi TPA Selopuro telah overload. Untuk menampung sampah yang masuk setiap hari, dibuatkan open dumping di bagian sisi barat TPA Selopuro. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.